Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman selanjutnya tangan saya bersih dan lojak kesehatan terus datuin channel ini dirumah saja ya nah berita datang dari produk gc ternama atau produk maupun Android ternama yaitu adalah realme dilansir dari berita online dari tekno.com pas.com yaitu tanda-tanda realme c31 segera masuk Indonesia belasanya yaitu realme di sinyal air akan meluncurkan jajaran smartphone c-series terbaru ke pasar Indonesia salah satu tandanya muncul di laman sertifikasi uji tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di laman P3DN Kemenperin pada laman tersebut terdapat sertifikat bernomor 52 garis miring SJ garis IND titik 8 garis miring TKDN garis miring 1 garis miring 2022 yang dijelaskan oleh PT break mobile telecommunication pada 12 Januari 2022 lalu di di kolom merk dan tipe tertulis ponsel dengan nomor model realme RMX 3501 perangkat tersebut terpantau sudah mengetahui nilai TKDN sebesar 31,15% tidak hanya tercantum di situs TKDN P3DN Kemenperin nomor model hasil yang sama juga dikabarkan sempat muncul di laman sertifikasi postal BGN SD PPI Kemenperin komunikasi dan informatika atau Kemenkominfo dalam tangkapan gambar yang ditawarkan di case China perangkat dengan kode RMX 3501 sempat terdaftar di postal SD PPI Kemenkominfo dengan nomor sertifikat 80050 garis miring SD PPI garis miring derbu 22 namun saat Kompas Techno mengecek ke laman postal SD PPI Kemenkominfo Jumat tanggal 28 bulan 1 derbu 22 nomor sertifikat perangkat RMX 3501 itu tidak terlihat menurut di China nomor model tersebut kemungkinan adalah realme C31 sebab nomor model yang sama juga lebih dulu muncul di laman sertifikasi lainnya salah satunya adalah laman sertifikasi komisi pedagang federal atau federal communication commission atau FCC realme C31 muncul di laman komisi penyiaran dan telekomunikasi atau national broadcasting dan telecommunications commission atau NBTC dan laman sertifikasi Jerman TUV sayangnya sertifikat tersebut tidak memat informasi mengenai spesifikasi yang akan dibawa oleh realme C31 bocoran spesifikasi realme C31 meski belum dilucurkan bocoran terkait spesifikasi realme C31 sudah santer di internet realme C31 diprediksi akan hadir dengan layar yang mengusung resolusi HD plus tonan konsol ini akan dibekali tiga buah kamera punggung tidak diketahui secara pasti rangkaian kamera yang terdapat pada realme C31 tapi kamera utamanya dilomorkan akan memiliki resolusi 13MP diksel sebagaimana diimpun dari kosmastikno dari gizmo China Jumat tanggal 18.12.2022 realme C31 akan ditopang dengan baterai 5000mah yang mendukung fast charging 10W ada peluang dukungan konektivitas bluetooth 5.0 kabarnya ponsel ini juga akan dilengkapi dengan jack audio 3.5 mm dan port USB Type-C sementara dari segi software realme C31 disebut bakal menjalankan sistem operasi 11 yang dilapisan termuka realme UI nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilanjut dari barita online dari tekno.com.com yaitu tanda-tanda realme C31 segera masuk Indonesia nah terima kasih di dalam pencet ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan aktifkan tombol loncengnya akan selalu dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan akan terima kasih telah menonton video selanjutnya terima kasih telah menonton video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih.